Halo semuanya, coba lagi bersama saya Dayu dan saya masih melanjutkan untuk membahas parfum dari Timur Tengah ada 4 parfum yang akan saya bahas hari ini bagi teman-teman yang penasaran bagaimana keempat parfum Timur Tengah ini menurut saya silahkan disimak videonya sampai selesai jadi akan pertama saya bahas ini yang Detentation yang warna biru ini adalah dupes dari Versace Eros konsentratnya adalah Ode Pava ukurannya 100 ml harganya Rp210.000 dan untuk packagingnya ini hampir sama seperti Versace Eros kebetulan saya sudah membawa Versace Eros untuk saya bandingkan dan saya juga membawa AKSN Vigoros ini parfum lokal sebagai pembanding antara Detentation Fragrance World dengan parfum lokal langsung saya mulai saja ya untuk boxnya kotak warna biru kemudian ada logo Fragrance World di atasnya dan untuk botolnya sendiri seperti ini warna botolnya itu biru biru tua hampir sama seperti warna biru di Versace Eros ini gambar di depannya gambar apa sih ini gak tau nih kayak bunga-bunga gitu ya sedangkan kalau yang Versace seperti biasa sudah ada logo ya dari Versace-nya sendiri kemudian untuk wanginya langsung saja ya oh ya untuk capnya ini ringan di sprayer-nya ada logo dari FW Fragrance World saya spray di sebelah kiri ini yang untuk Fragrance World aduh ini sudah wanginya sudah langsung fresh ini wanginya tuh sudah mirip sama Versace Eros sih di openingnya oke yang Versace saya spray disini ya ini ya saya spray kemudian satu lagi satu lagi saya spray ini yang Figurus ya Figurus sudah pernah saya review ini 30 ml harganya Rp99.000 saya spray di sebelah sini ya ini saya hafal kok sudah nanti mana yang Figurus mana yang Detentacion dan mana yang Versace Eros oke dari Detentacion oke Detentacion wanginya tuh sudah mirip banget sama Versace Eros oke hampir sama kalau bisa saya katakan 90 97% ini mirip banget antara Detentacion dengan Versace Eros ini Eros yang ada di saya ini EDT dan batch 2019 ini saya pikir adalah batch yang batch yang paling enak ya dari dari semua Versace Eros EDT jika kalau yang Figurus ini openingnya agak sedikit berbeda dari Detentacion sama Versace Eros Figurus ini sudah langsung dia nendang ke wangi pipernya jadi pipernya Citrus tapi lebih dominan pipernya sedangkan kalau Detentacion itu dia masih yang Fresh Citrus Lemon sama Mandarin Orex itu masih berasa manis kalau di open Detentacion itu manis Versace Eros pun nah kalau dibandingkan sama Versace Eros yang Detentacion bagi saya itu lebih manis jaruknya itu lebih berasa saya itu malah lebih seneng yang versi Detentacion sih kalau di openingnya menuju ke fase tengah ini juga hampir sama antara yang Detentacion dengan Versace Eros dari wangi pipernya dari wangi okmusnya kemudian pas menuju ke bisnotnya ke keringnya itu juga ada wangi vanilla hampir sama sih tidak begitu banyak perbedaan antara Detentacion dengan Versace Eros bagaimana dengan Figurus untuk Figurus sendiri walaupun ini wanginya juga bisa saya bilang 90 sampai 95% kemiripannya dengan Versace Eros tetapi perpindahan wangi dari top mid ke bisnotnya itu tidak bersamaan dengan Versace Eros jadi untuk Detentacion maupun Figurus ini sama-sama enak sama-sama mirip sama Versace Eros jadi sekarang tergantung teman-teman semua kalau dari harga yang Frequency Short itu lebih murah karena 100 ml 210 ribu sedangkan kalau yang AKSN itu 30 ml 100 ribu ya 99 ribu saya buatkan ke 100 ribu jadi jatuhnya itu Frequency Short memang lebih murah kemudian untuk kualitas Joss memang sih yang AKSN lebih oily daripada yang Frequency Short jadi kalau bisa kalau menurut saya masih lebih unggul Frequency Short bukan saya tidak cinta produk dalam negeri tapi memang jujur sih saya aku yang Frequency Short lebih unggul daripada Figurus kemudian untuk pemakaian detentation ini bisa dipakai dari anak muda ya umur 17 dan sudah bisa pakai kemudian ini enak dipakai di malam hari di siang hari pun juga bisa dengan catatan dipakai di dalam ruangan kemudian detentation ini sendiri bagi saya SPN-nya itu oke dan ini cukup long lasting bisa tembus sampai 7 jaman dan kalau kombinasi di baju ini bisa satu hari penuh berikutnya saya pilih yang Intense Speech Eau de Parva Frequency World ini harganya di Rp200.000 Rp210.000 masih Rp210.000 ini sudah susah banget dicari ya kalaupun kalian bisa nemu di toko terpercaya di toko online terpercaya kalian bisa langsung check out ya karena ternyata ini wanginya enak saya sendiri belum pernah mencoba yang aslinya Tom Ford yang Bitter Peach karena sejujurnya saya itu agak susah menerima wangi peach jadi saya ragu-ragu untuk membeli yang Bitter Peach apalagi war harganya cukup mahal untuk yang Intense Peach dari Fragrance Mari kita coba ini warnanya orange di atasnya ada logo dari Fragrance World dan saya gak nyangka aja ternyata wanginya itu masuk di hidung saya saya pikir itu ini wangi peach yang bener-bener intense yang saya tidak akan mungkin bisa suka ternyata saya salah oke saya spray di sebelah mana ini saya ambil tisu dulu untuk mencoba wangi dari Intense Peach saya spray di sini hari ini mohon maaf kalau suara-suara di luar masuk ke dalam video ini kalau kalian suka wangi peach dan wangi manis pasti kalian suka banget saya saja yang tidak begitu suka wangi peach sering menghindari parfum dengan wangi peach ini saya suka banget suka banget dan tidak menyangka bahwa peach di Intense Peach Fragrance World ini bakalan jadi salah satu favorit mungkin di parfum Fragrance World wanginya itu manis fresh dari mandarin orange ada wangi peach peach ini bukan peach yang mendominasi peach itu enak nyaman gitu ya wangi peach terus ada wangi busi dari brandy terus ini sudah langsung ada wangi vanilla dan tipe vanilanya itu tidak bikin enak saya seneng banget tipe vanilla di Intense peach ini juga ada sentuhan wangi Yasmin ini kalau dipakai di siang hari ini masih oke walaupun ada wangi vanilla yang cukup apa ya cukup kerasa banget dan tipe vanilanya ini bukan tipe vanilla yang jormong seperti kierkei ataupun erbapura ini tipe vanilla yang nyenakin saya gak ngerti ya ini itu vanilanya seperti parfum apa ya tapi ini enak pokoknya enak saya suka banget dan parfum Intense peach ini jadi membuat saya mengerti lebih bisa menerima wangi buah peach ini satu-satunya parfum yang baru saya coba sih dengan wangi peach yang sama sekali tidak mengganggu saya bisa dipakai segala umur bisa dipakai ke kampus untuk sekolah untuk sekolah juga masih bisa kemudian ini segala umur jatuhnya jadi anak remaja sampai dewasa kemudian ini bisa dipakai kemana lumayan versatile bagi saya untuk yang intense peach kemudian SPL SPL ini lumayan oke juga sih sama projection nya sih masuk moderate plus kemudian kalau longevity nya ini termasuk long lasting juga mungkin kata ada wangi vanilla yang cukup manis itu dan itu wanginya tuh kebuzi saya suka banget pokoknya saya suka sama intense vitamin yang suka banget dengan wangi buah peach dan kalian pengen wangi yang berbeda dari biasanya kalian bisa mencoba yang intense peach recreate sword harganya di 200 ribuan mudah-mudahan masih bisa dicari karena saya lihat-lihat di toko online sudah mulai habis sudah mulai susah banget dicari hanya ada beberapa decant yang terjual dan mudah-mudahan toko-toko mulai risok lagi karena intense peach ini enak banget wanginya enak banget saya teruskan lagi untuk fragrance word saya pilih yang starman nebula ini jips dari cherry mugle cherry mugle yang ini dia ya emen pure mouth awalnya itu saya enggak begitu tertarik sama nebula karena saya pikir ini wangi yang cowok banget benar-benar cowok tapi teman saya bilang berdukanya harus beli soalnya jarang banget ada parfum yang ngejuts cherry mugle hari saya putuskan saya beli konsentratnya odetafa 100 ml isinya harganya 250 5.254 900 saya mulatkan ke 255 oke botolnya seperti ini dan sepertinya saya dapat botol yang agak sedikit jelek ya karena ini gambar bintangnya agak udah sarman nebula kalau yang cherry mugle seperti ini oke seperti ini ya masih kalau secara botol kalah jauh sama yang cherry mugle tapi harganya pun juga selisih jauh jadi saya mengerti untuk capnya seperti ini ya ringan juga terus untuk wanginya sekarang saya semprot ini tetangga sudah mulai rame ini oke saya semprot disini untuk nebula dan satu lagi mugle di sebelah sini ya oke ini yang mugle saya sebelah kanan ini yang mugle sebelah kira adalah nebula oke ya untuk di opening yang cherry mugle ini dia lebih fruity lebih manis daripada yang nebula kalau nebula ini memang ada wangi citrus tapi tidak semanis dari yang mugle jujur kalau untuk opening di hidung saya hidung perempuan saya lebih bisa menikmati yang mugle untuk yang nebula ini wangi paculi sama ember nya itu sudah langsung nonjok di hidung saya ini terlalu kuat ya kalau untuk saya hidung perempuan tapi kalau mungkin cowok memang seneng tipikal parfum seperti ini karena di opening ini nonjok banget tapi biasanya sih kalau udah lama-lama mulai enak lebih bisa diterima untuk saya sedangkan kalau yang mugle ini masih berasa manis nebula ini sudah langsung wudi wudinya sudah langsung keluar dan ini cukup lama wangi wudi di nebula saya sudah nyoba sekitar 2 harian untuk nebula saya bandingkan sama yang mugle memang sih wanginya pada akhirnya itu mirip sekitar 95% cuman kalau yang mugle memang lebih panis lebih fruity daripada nebula untuk teman-teman cowok yang suka banget dengan parfum cherry mugle yang pure normal tapi kalian tidak ada budget kalian mungkin bisa beli yang start men nebula ini wanginya hampir mirip sama yang cherry mugle walaupun bagi saya ini kurang manis kurang manis sedikit seandainya ditambah manis sedikit ini saya rasa sudah 99% sama seperti yang cherry mugle untuk SPF tadi sudah saya menjelaskan ini strong dan apalagi saya rasa sudah untuk yang nebula saya lanjutkan parfum berikut dan yang terakhir ini adalah dear cherry eau the taffel 100ml isinya harganya 225.000 ini juga dari frak red sword ini juice dari miss dior cherry saya punya miss dior cherry sudah habis jadi pas banget momennya itu tepat jadi miss dior cherry saya habis biar cherry nya datang ini dulu saya beli harganya ini 50 mili sih 50 mili harganya lumayan juga hampir 2 juta kalau nggak salah untuk dear cherry ini bentuk-bentuk pitanya mirip sama yang miss dior cherry cuman bedanya miss dior itu kan pitanya bener-bener terbuat dari apa sih ini saya nggak ngerti pokoknya ini keras banget jangkan yang dear cherry itu dari pita pita kain terus warna cairanya ini rose gold oke saya spray di tissue ya gitu issue oke hari ini panas banget saya milih review di luar luangan ini ruangnya mirip banget sama miss dear cherry di opening nya itu sudah kayaknya itu dna nya ini adalah dna dari miss dear cherry keren banget emang frekuens word itu oke ini saya gak bisa nyemprot karena sudah habis palingan cuma bisa cuma bisa ini nyum-nyum dari capnya tapi karena ini sudah parfum lama jadi wanginya lebih pekat jadi saya gak bisa bete langsung untuk wanginya tapi saya ingat wanginya miss dear cherry itu mirip banget sama yang dear cherry wah ini enang banget ini sudah saya pakai berhari-hari karena saya senang banget dan ini itu segar dari buah cherry strawberry enak banget ini sweet fruity pine apple juga dapet terus mandarin ores juga ini fresh banget terus manisnya ini juga ada manis dari popcorn caramel tapi popcorn sama caramel nya ini nuansa gurum gurum nya itu bukan gurum ke arah ke arah gimana ya ke arah makanan yang bikin belenek enggak ini tuh malah justru bikin karamel pokoknya itu memberi sentuhan yang yang ceria sebenarnya ini sih masuk kategori parfum di range umur 17 tahun sampai 20 tahunan tapi saya sampai hari ini pun suka tipikal parfum Miss Dear Sherry dan kalau ditanya berapa persentase kemiripannya saya bisa bilang 95 sampai 97 persen mirip sama Miss Dear Sherry bedanya kalau yang Dear Sherry ini dia lebih ringan daripada Miss Dear Sherry di base note pun di kering itu juga hampir sama wangi pacul wangi emas sama ember itu hampir sama seperti Miss Sherry PL masuk kategori moderat plus projek titiknya kalau di saya itu kisah 6 jaman bisa tembus 8 jam kalau dipakai di sore hari pas mau tidur sampai keesokan harinya itu masih bisa dirasakan lebih baik kalian spray kombinasi baju sama kulit ini tidak oily kok saya spray di sini tadi kan belum di sini ini gak oily jadi aman lah kalian spray di baju untuk anak sekolah ini keren banget untuk ke kampus terutama sama kalau kalian itu ada kencan ada mungkin apa ya pertemuan romantis dinner romantis sama pasangan kalian ini kalian bisa pakai ini benar-benar wanginya cantik banget bisa dipakai sehari-hari ini versatile dipakai di siang hari panas panas gini masih oke dipakai di malam hari juga oke saya rekomendasikan parfum ini untuk adik-adik terutama di 17 tahun sampai 28 tahun ini cocok banget tapi untuk orang dewasa pun juga kalian bisa pakai dengan catatan kalian memang suka dengan tipikal parfum yang sweet fruity floral ini fruity nya masih aman dipakai untuk orang dewasa bukan tipikal fruity 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 anak remaja fruity gimana ya ini pokoknya fruity nya itu pas oh iya kemarin ada yang nanya mbak wanginya mirip gak sama yang tomford yang lost cherry oh enggak beda banget beda banget itu cherry nya bener cherry banget itu cherry cherry ke arah cherry yang ada di atas kwetar bener-bener cherry ini cuma namanya doang yang cherry karena sebenarnya kan kalau di miss jorah cherry cherry itu kan artinya sayang jadi bukan cherry miss jorah cherry sem ma cherry jadi beda 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 arti cuman ini kan kalau fragrance wood memang suka melesetin nama varian jadi kalian jangan terpaku dengan nama cherry disini karena wanginya bukan wangi cherry seperti di lost cherry tom ford dan 4 parfum dari fragrance work sudah saya bahas hari ini mudah-mudahan pembahasan ini bisa membantu teman-teman semua yang belum sempat membeli 4 varian yang saya bahas hari ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua untuk meyakinkan apakah maju atau mundur membeli 4 varian ini dan jika masih ada beberapa pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar kalau kalian ingin tanya-tanya seputar parfum juga kalian bisa DM di Instagram saya kemudian kalau punya TikTok tolong follow TikTok saya saya baru memulai TikTok untuk review cepat dan terima kasih sekali untuk support teman-teman semua sampai hari ini kita ketemu lagi di review parfum berikutnya selamat salam pagi dan bye bye